Hai guys welcome back to my vlogger Julian vlogger nah kali ini aku akan kuliner yang sangat terkenal di Jogja bagi kalangan wisatawan nah nama kulinernya ini yaitu gudek mercon buyu nih nah ini udah terkenal banget loh di kalangan wisatawan nah ini kenapa terkenal banget karena nah biasanya kan kalau orang makan gudek itu kan manis ya cenderung manis nah ini gudek itu pedes guys nih ada cabainya nih ada cabainya nih nih cabainya nah buat temen-temen yang baru gabung ke channel ini minta tolong untuk di subscribe ya guys dan buat temen-temen yang sudah subscribe aku ngucapin makasih banget ya karena sudah setia ngikutin video aku ini tanpa basa-basi kita langsung makan aja ya guys nih ini saya udah lapar banget nih nih gudeknya nih kalau nggak tahu nih gudek itu dari nangka ya guys ini tadi aku ada tambahan kreceknya nih nah kulit sapi nih krecek ini bukan mukbang ya guys ini kuliner review makanan guys aku pesennya itu gudek sayap nih guys nih kita coba guys good luck ya guys good luck ya guys good luck ya guys hidupnya itu manis ini udah lumayan pedas nih padahal cabainya belum kemakan kita coba sama cabainya ya guys ini guys sama cabainya oke mari kita lahap kita coba kreceknya guys ini krecek sapi guys berarti sesuai namanya udah kemercon pedas kayak kebakar mulutnya tuh cabainya bener-bener cabai tua guys bukan cabai-cabai aku bisa cek kulit kita coba ayamnya ya ini ayam kampung bukan enak ayamnya pedas ini cabainya gede banget guys gede dan cabainya tuh tua gitu loh kalau cabai muda kan ya pedas ya nah ini cabainya bener-bener yang pedas banget cabai rawit walaupun aku pencinta pedas tapi ini memang pedas banget sih cabainya ya kita makan 2 cabainya cabainya ya biar gak tau pedas 2 ya gila hati giysi mati b hu 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 Strawberry ada cerita nih dari teman-teman aku apa namanya kalau makan disitu di tempat ini maksudnya kalau makan di tempat katanya suka mahal sekali makan 50 ribu 60 apa bener ya katanya itu katanya ya kata temanku dan kata di medsos orang-orang yang pernah makan ini ketika datang ke Jogja katanya harganya sesuai orangnya jadi kalau dia bawa mobil apa gitu katanya katanya ya terus dimahalin gitu tapi gak tau juga sih itu kan kata yang udah kesana di medsos gitu jadi pernah ada orang nge-upload gitu kan di youtube eh di youtube kalau di tiktok lupa kalau di tiktok lupa nah terus orang itu komen komen kalau makan disitu dimahalin jadi bisa beda-beda gitu loh mungkin si A nasi ayam 25 si B nasi ayam 30 padahal tuh sama gitu mungkin yang diambil menurut yang beredar seperti itu nah makanya aku beli di Shopee aja mula cuma 20 ribu ini gak tau ya kalau makan di tempat itu bakal lebih murah atau lebih mahal soalnya jujur belum pernah makan di tempat di tempat gudek ini buat temen-temen yang udah pernah makan gudek ini coba komen di bawah tapi ini buat yang pernah beli langsung ya guys apakah harganya sesuai dengan daftar harga atau disana gak ada daftar harga aku gak tau coba buat temen-temen yang udah pernah makan gudek ini langsung tau lah ini tadi aku udah suruh di depan ya namanya coba komen di bawah oke guys udah habis tinggal cabainya aja gak aku habisin karena aku gak kuat guys peris banget daripada besok pagi sakit perut mendingan gak usah dipakan oke sekian dulu video kuliner makan malam kali ini buat temen-temen yang belum subscribe ayo subscribe guys dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys biar kalian dapet update-an video terbaru dari aku cukup segitu dulu video dari aku sampai jumpa sehat selalu dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax